Banjir besar yang melanda kudus baru saja mulai surut, namun secara tiba-tiba banjir besar datang lagi selasa siang. Banjir yang berasal dari air pegunungan murya ini membuat kepanikan warga desa Ngembar Rejo. Untuk menyelamatkan diri warga berusaha menyeberang dengan menantang arus yang cukup beras. Banjir kiriman kali ini jauh lebih tinggi dari banjir yang terjadi sebelumnya. Akibatnya ratusan rumah maupun gudang di tepian jalur pantura kembali terendam hingga 1 meter lebih. Selain merendam ratusan rumah, banjir kiriman juga kembali merendam jalur pantura kudus. Alhasil, jalur nasional di desa Ngembar yang sempat lancar dalam sepekan ini kembali terputus. Kejumlah warga maupun siswa sekolah yang handak pulang harus berjuang melintas derasnya arus banjir. Bahkan dua orang siswa SMP dan sepedanya nyaris terseret derasnya arus banjir. Menurut salah seorang warga, banjir ini diakibatkan kiriman air dari kawasan Gunung Muria. Setelah Senin malam dan selasa pagi kudus kembali di giur hujan teras. Ini sampai berapa meter, Pak, banjir ini, Pak? Ini cuma paling-paling 1 meter lebih sedikit, 1 meter 30. Ini air dari mana, Pak, banjir ini, Pak? Air ini dari pegunungan, Pak. Kegunungan Muria itu, rata apur muria itu nyampe situ semuanya. Pak, ini berbeda keberapa kali ini, Pak? Ini yang keempat. Ini arusnya deras ya, Pak, ya? Deras. Terus warga-warga kemana, Pak? Semuanya ada pada kungsi. Pada kungsi? Ada kungsi yang rumah yang tingkat-tingkat, yang 11. Yang terendam berapa rumah, Pak, di sini, Pak? Wah, ya, hampir semuanya terendam. Ratusan, Pak, ya? Banjir yang merendam jalur Pantura Kudus, tepatnya di desa Ngembarajo ini, merupakan yang keempat kalinya setelah seminggu yang lalu banjir juga sempat melumpuhkan jalur Pantura. Dari Kudus, Ismail melaporkan.